Megawati, Hangestri, Pertiwi, dan kawan-kawan kembali mengantarkan timnya Red Spark meraih kemenangan pada lanjutan Liga Bola Fuliputri Korea Selatan musim 2023-2024. Red Spark mengalahkan X plus Y dengan skor 3-0, 27-25, 25-21, 25-18. Pemain Red Spark Giovanna Milana menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 22 poin. Sementara Megawati, Hangestri, Pertiwi, mencetak 17 poin. Pemain Red Spark Ho Youngjung yang berposisi sebagai middle blocker dinobatkan sebagai MVP di laga ini. Berikut update. Top skor dan klasemen sementara Liga Bola Fuliputri Korea Selatan hingga tanggal 13 Desember 2023. Di posisi 1, Giselle Silva, klub GS Caltech, posisi oposite 422 poin, serangan sukses 44,14 persen. Di posisi 2, Brittany Albert Crombie, klub IBK Altos, posisi oposite 397 poin, serangan sukses 43,52 persen. Di posisi 3, Yasmin Bedargani, klub Pepper Shipping Bank, posisi oposite 371 poin, serangan sukses 42,23 persen. Di posisi 4, Vanja Bukilic, klub Express Y, posisi oposite 371 poin, serangan sukses 39,83 persen. Di posisi 5, Megawati, Hangestri, Pertiwi, klub Red Spark, posisi oposite 349 poin, serangan sukses 42,43 persen. Di posisi 6, Momma Basoko, klub Hyundai Hill State, posisi oposite 325 poin, serangan sukses 44,08 persen. Di posisi 7, Jelena Mladenovic, klub Pink Spider, posisi oposite 317 poin, serangan sukses 43,47 persen. Di posisi 8, Kim Yonkung, klub Pink Spider, posisi oposite 318 poin, serangan sukses 44,35 persen. Di posisi 9, Giovanna Milana, klub Red Spark, posisi oposite 318 poin, serangan sukses 42,06 persen. Di posisi 10, Kang Sohwi, klub GS Caltech, 230 poin, serangan sukses 42,33 persen. Berikut, klasemen sementara Liga Pola Voli Putri Korea Selatan hingga tanggal 13 Desember 2023. Hyundai Hill State di posisi 1 dengan 35 poin. Hengku Pink Spider di posisi 2 dengan 33 poin. GS Caltech di posisi 3 dengan 25 poin. Dijon Red Spark di posisi 4 dengan 23 poin. IBK Altos di posisi 5 dengan 22 poin. Express Y di posisi 6 dengan 12 poin. Pepper Sepping Bank di posisi 7 dengan 6 poin. Terima kasih telah menonton!